Nah sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Masyarakat khusus Jawa mungkin cukup familiar dengan istilah petilasan. Kata ini merujuk pada tilas atau yang berarti bekas, di mana merupakan suatu tempat yang pernah didatangi atau ditinggali oleh seseorang yang mempunyai jasa besar bagi kehidupan. Dalam konteks ini, seseorang yang pernah tinggal dan mendatangi suatu tempat merupakan orang penting. Lantaran hal tersebut di Tanah Jawa sendiri, konon katanya tercatat cukup banyak petilasan yang pernah ditinggali atau didatangi. Dan lantaran petilasan tersebut pernah ditinggali oleh orang penting, maka dalam perkembangan masyarakat pun memandang bahwa lokasi tersebut wajib untuk dihormati dan juga dijaga. Walaupun begitu, ada saja orang yang menggunakannya sebagai tempat untuk mencari sesuatu. Seperti meminta sesuatu secara instan, hingga pada akhirnya menjadikan petilasan tersebut mengalami pergeseran dari makna sesungguhnya. Perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh budaya materi yang kian mendesak manusia, sehingga pada kenyataannya banyak dari sebagian mereka yang mengharapkan sesuatu secara instan. Sejatinya, petilasan memang bukan dimaksudkan untuk hal tersebut, melainkan menjadi tempat untuk dapat diingat bagi para generasi bahwa di tempat itu pernah terjadi peristiwa penting. Dalam hal mistik sendiri, konon katanya, petilasan cukup banyak mengandung penafsiran. Yaitu tempat-tempat atau petilasan yang pernah didatangi oleh orang penting, di mana mengandung energi positif bagi seseorang yang bisa merasakannya. Paling mudah dengan merasakan suasana dan kesejukan hati di saat berada di petilasan tersebut selama beberapa menit. Lantas, mengapa ya energi tersebut positif? Konon katanya, biasanya orang penting tersebut mempunyai kesaktian, di mana menurut paranormal, diakini masih berada di petilasan tersebut. Selain nuansanya pun, bagi orang-orang yang gemar bertirakat, petilasan adalah lokasi yang cocok untuk mengambil atau menyerap energi positif itu sendiri. Tempat tersebut akhirnya pun menjadi sakral atau suci, sehingga perlu dijaga dari hal-hal yang menjauhkan dari makna sesungguhnya. Dalam alam pikiran yang logis saat ini, petilasan dapat dipahami sebagai tempat bersejarah yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Dengan begitu, ada makna tersirat dari sebuah petilasan untuk dapat menjadi tetengger atau penanda bahwa generasi sekarang tidak saja menikmati suasana fisik, namun juga menangkap makna historis dari tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Hal ini penting pemirsa, di mana kiranya dapat diingat oleh generasi sekarang, bahwa tempat ini menyiratkan semangat akan nilai-nilai luhur yang seharusnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang. Untuk itu, dalam episode kali ini, konon katanya akan mengupas tuntas mengenai sejarah dan juga mitos maupun cerita misteri dari sebuah petilasan sepuh Mama Weli yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Mitos Petilasan Sepuh Mama Weli, Bandung Ketika berbicara mengenai kisah misteri yang melekat pada petilasan sepuh Mama Weli pada larang Bandung, Jawa Barat, memang tempat tersebut kini menjadi salah satu lokasi yang keramat hingga ditakuti oleh masyarakat setempat. Bangunan yang terdiri dari dua lantai, di mana dipenuhi dengan beberapa ruangan-ruangan kosong yang memang tampak terbengkalai. Kondisi mistis dengan suasananya yang cukup mencekam, berpadu dengan suhu lembab dalam ruangan, tentunya menjadikan tempat tersebut terasa begitu menyeramkan. Dan tentunya kondisi suasana yang seperti inilah, konon katanya, menjadi tempat yang paling sempurna bagi makhluk-makhluk gaib untuk menempati bangunan yang sudah dianggap sakral tersebut. Pemilik rumah ini memang sudah lama tiada pemirsa. Sejak itu pula, konon katanya, rumah ini pun kosong tak dihuni hingga sampai saat ini. Lantas apa ya yang menjadi alasan banyak orang yang kini banyak bertandang ke rumah kosong ini? Meski sang pemilik telah lama tiada. Entah apapun pemirsa alasannya, mereka seolah terpanggil untuk sekedar datang ke tempat tersebut. Meski begitu, menurut penuturan warga sekitar, bahwa kebanyakan orang yang datang ke rumah tersebut, salah satunya untuk menjalani ziarah, silaturahmi, mensucikan diri, hingga menjalani ritual. Bahkan beberapa di antara mereka yang datang, konon katanya, berniat baik lebih sedikit dibanding mereka yang berniat buruk. Seperti salah satunya, meminta harta secara instan melalui perantara gaib. Kisah-kisah ganjil yang kerap terjadi di petilasan sepuh Mama Weli dengan beragam unsur gaib, rupanya juga sangat menarik untuk diungkap. Konon katanya, banyak warga nih, yang mengaku sering melihat penampakan sosok-sosok astral yang berupa bayangan tinggi besar berkeliaran di sekitar bangunan tempat petilasan sepuh itu. Tak hanya itu saja pemirsa, sosok wanita berambut panjang serta suara tertawa dan menangis seringkali terdengar oleh warga di area rumah tersebut. Sosok kakek tua berjenggot yang sedang duduk di kursi, di mana konon katanya sering muncul pada saat siang hari. Namun rupanya ada penampakan yang konon sangatlah menyeramkan. Di mana kemunculan sosok siluman ular berukuran panjang serta bercahaya dengan tubuhnya layaknya seperti manusia. Eksplorasi Petilasan Sepuh Mama Weli Untuk mencoba menyingkap hal-hal ganjil di Petilasan Sepuh Mama Weli, tim konon katanya bergegas menuju lokasi yang berada di daerah Bandung untuk melakukan penelusuran. Lantas, benarkah ada sosok astral yang akan terlihat di rumah tersebut? Oke, pemirsa konon katanya sekarang saya sudah berada di sebuah tempat di daerah Pasir Halam. Tempat ini disebut dengan Petilasan Eang Sepuh. yang dulu sebagai tempat pertapaan dan sudah sekitar 14 tahun dibiarkan kosong begitu saja. Sekarang saya mau eksplorasi ke dalam termisah. kalau dilihat tempat ini cukup menyeramkan dari luar tapi secara pemandangannya cukup bagus ya pemirsa dan udaranya juga sangat sejuk disini banyak anjing-anjing yang berkeliaran sepertinya yang menjaga tempat ini terima kasih. terima kasih. mungkin dulunya tempat lemari disitu selamat menikmati ini sebuah bug besar sepertinya tadinya tempat penampungan air terima kasih. terima kasih. sekarang kita mau masuk lebih dalam ya pemirsa kita lihat apa sih di dalamnya pemirsa konon katanya di sini ada sebuah makam teramat coba kita lihat ke sana ya selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum ini makam ini makam dari raden nanu miliharjono bin raden mas martono wk ini adalah makam yang sepuh tersebut pemirsa lantas seperti apa kelanjutan eksplorasi dari tim konon katanya selanjutnya apakah tim konon katanya menemukan hal yang berbau mistis seperti mitos mengenai ular berbadan manusia saksikan kelanjutan eksplorasinya hanya di konon katanya selamat menikmati